Intro Yang keempat Adab Untuk Al-Quran Yaitu Filqidbati dalam menulis Dalam sebuah pelajaran Nahu Atau mungkin Ketika kita mendengarkan Nasihat Baik itu Di Pengajian umum Khutbah Jum'at Dan yang lain sebagainya Lalu Dibacakan ayat-ayat Al-Quran Oleh Seseorang yang menyampaikan Lalu kita ingin mencatatnya Maka hendaknya catatlah Al-Quran itu dengan tulisan yang bagus Yang baik Yang terbaik dari yang kita bisa Tinggal nulis ayat Al-Quran Tulislah dengan tulisan yang paling bagus Dari yang kita mampu Jadi bukan Asal Menulis Itu bentuk ta'zim Ketika kita menulis Apapun Kalau yang kita tulis itu Hal-hal yang biasa Kita tulis biasa Tapi kalau itu adalah ilmu Apalagi Al-Quran Maka kita harus bisa Mencatat dengan Catatan yang paling bagus Yang kita bisa Yang kita mampu Di pertama pertemuan kemarin Disebutkan apa Termasuk apa Melancarkan Rizki Tahsinul Khad Memperbagus atau memperbaiki Tulisan Apalagi ketika kita membaca Al-Quran Menulis Al-Quran Maka kita harus menulisnya Dengan tulisan yang Bagus Bagus itu Bukan hanya sekedar Tampilan Tapi juga jelas Dalam arti itu Bisa dibaca Tulisannya bagus Jelas bisa dibaca Terkadang Untuk penampilan saja Tapi dibaca susah Ataupun Ada yang bisa membaca Karena dia tahu Ayatnya Kalau enggak Sulit Seperti hiasan-hiasan Dinding Bagus Tapi Terkadang orang Apa ini Ini Alim Tapi ini apa Orang yang hafal mungkin Atau orang yang tahu Tinggal baca Kalau dia enggak tahu Enggak mungkin bisa membacanya Nah ini kurang Yang bagus Yang jelas Terus kalau dikasih tetik Ya apa Huruf-hurufnya Kalau enggak dikasih tetik Bagaimana Al-Quran dulu itu tanpa tetik Tambah tetik dulu Di Adakan tetik Ada riwayat Yang mengatakan Itu yang membuatnya Hajjaj Yang membuat adanya tetik Itu di zamannya Hajjaj Jadi zamannya Sohabat Nabi Ya Zamannya Nabi Zamannya sohabat Itu belum ada tetik Adanya Hajjaj Itu baru dikasih tetik Nah dikasih Tetik Tetik Sebagian lagi Mengatakan Tetik itu Ada Hanya di sebagian Tidak di Keseluruhan Ya ada tetik Nah yang dulunya Tidak ada Tetik Karena itu Sebagian sahabat Atau sebagian ulama Memakruhkan Memberi titik Apalagi Dengan warna Merah Sebagaimana Disebutkan Daripada Syekbi dan Ibrahim Memakruh Memakruhkan Kenapa 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 Menyenangkan Yang menyenangkan Yang menyenangkan Karena itu dapat Membuka peluang Dan mereka Khawatir Munculnya Tambahan Tambahan Daripada Al-Quran Jadi kekhawatiran yang membuat mereka Tidak menyenangi itu Karena apa? Bisa nanti ada tambahan atau kurangan dan yang lain Sebagainya itu membuka peluang Untuk apa? Rusaknya Al-Gur'an dan semisalnya Ada pun kalau tidak membuat kerusakan Tidak menimbulkan kekhawatiran Untuk itu tidak masalah Apalagi untuk tambahan pengetahuan Pemahaman tidak masalah Tapi kalau dikhawatirkan untuk rusak Itu tidak Apalagi zaman seperti sekarang Bahkan sebagian lagi mengatakan Ada yang membaca Al-Gur'an yang ada titiknya Semisalnya Tapi dia tidak Kalau menulis tanpa titik Jadi kalau Membaca Memakai Al-Gur'an yang bertitik Tapi kalau dia menulis tidak Nah pertama Pertama yang adanya titik Itu di bak dan tak Pada bak dan tak Lalu Ada tambahan lagi Tambahan setelahnya apa? Titik-titik besar Khususnya ketika Akhir ayat Akhir ayat Seperti Wadduha Kan dikasih Angka satu Bundaran Walaili ida saja Bundaran Dua Itu setelahnya apa? Bak dan tak Bertitik Jadi pertama Hanya bak dan tak Yang bertitik Lalu Adanya bundaran Di Akhir-akhir Ayat Nah sehingga orang bisa mengetahui Oh ini awal ayatnya Ini akhir Ayatnya Setelah itu Ada lagi Apa? Ya itu Tertibnya Surat Dan yang lain Sebagainya Sampai adanya Juz dan yang lain Sebagainya Itu di zaman Setelah Nabi Sallallahu alaihi Wassalam Allah